Dunia seakan berhenti, meninggalkan keindahan bumi yang sangat berarti. Tak ada lagi suara tawa yang mengisi, hanya isakan dan kekhawatiran yang mendominasi. Semesta seolah mengajak kita untuk menyadari bahwa bumi sudah semakin tua dan rapuh. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa mensyukuri setiap berkatnya adalah kewajiban setiap manusia. Kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga, dan kekuatan. Terlebih, kita adalah generasi muda yang seharusnya dapat menjalankan kegiatan-kegiatan produktif di tengah pandemi. Belajar mencintai setiap keadaan, belajar memahami diri sendiri, dan berusaha memberikan sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Contohnya saya, dalam keadaan pandemi seperti ini, membuat saya membuka mata lebar-lebar untuk melihat keadaan sekitar. Bukan hanya melihat, saya juga belajar. Contohnya dari orang tua saya, saya belajar bagaimana sih menjadi seorang bisnismen di tengah pandemi ini. Bagaimana sih menyatukan sekelompok orang yang jelas tidak berdekatan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Setelah saya cermati, justru saya bisa membantu pekerjaan orang tua saya. Dengan membantu pekerjaan mereka, malahan saya menerima banyak sekali informasi dan pengetahuan baru. Tapi bukan hanya saya saja yang belajar. Bahkan orang tua saya juga jadinya belajar dengan saya. Aneh ya, kok orang tua belajar sama anaknya? Belajar apa? Iya, belajar tentang online, seperti video call untuk meeting sama partner bisnis mereka. Terus, belajar berjualan dan membeli barang-barang online. Justru hal seperti ini membuat saya dan orang tua saya saling belajar satu sama lainnya dan bahu-membahu. Dengan hal itu, saya sadar bahwa kreativitas itu tidak ada batas. Tidak ada batas umur, tidak ada batas waktu. Sebagai generasi muda sekarang, kreativitas saya malah menjadi lebih tertantang untuk membuat sesuatu yang baru dan lebih berkualitas lagi. Yakinlah, kita semua bisa kok jadi yang terbaik? Jangan takut gagal, kuatkan tekat, dan gapailah. Majulah Indonesia!